Intro Ya kalo ngeliat aku tuh senang Apalagi kan aku juga demen yang sekarang kayak nonton di instagram, di youtube, di tiktok dan segala macem aplikasi gitu Banyak banget makin banyak content creator baru yang seru-seru yang kreatif Dan mereka tuh makin banyak banget idri-idri barunya jadi senang dan apalagi yang positif-positif gitu Jadi ngeliatnya kayak banyak warna yang baru Sebenernya karena kan mau gak mau ya sekarang juga memang udah jamannya sekarang semua udah kayak gitu Jadi ya ikut meramaikan aja sih kalo dibilang pro banget juga belum Tapi kayak lebih yang ikut-ikut kalo misalkan emang sekiranya ada waktu yang memang bisa bikin konten, aku bikin konten gitu Jadi emang untuk meramaikan aja Intro Biasanya kan aku tuh kalo video-video konten aku lebih banyak kayak misalkan kayak Dari aku persiapan aku show sebelum perform segala macem lebih kayak kesitu terus kayak yang lagi nyanyi Terus kadang-kadang suka kayak bikin video bercanda-bercandaan Nah kalo itu kan lebih kayak yang gak dijadwalin tapi emang kadang-kadang random aja gitu Kalo joget-joget ya biasanya suka ngongol ada yang lagi viral apa aku ikut kayak gitu sih Sebenernya kolaborasi ada kebetulan aku juga lagi prepare single baru dan ini sama salah satu band Sebenernya bukan kolaborasi tapi lebih kayak beliau ini ciptain lagu untuk aku Apasya gitu Jadi ini insya Allah bentar lagi lagunya bakal rilis jadi buat temen-temen semuanya tungguin aja Intro Ini juga lagi ada beberapa temen-temen yang ngajak kolaborasi jadi emang lagi berjalan juga Pokoknya semuanya sekarang lagi di jalan aja yang penting dapet jual Ya sebenernya kalo misalkan kayak komen-komen gitu kan pasti ada yang positif ada yang negatif Kalo aku lebih nanggapinnya santai aja kadang-kadang kalo misalkan emang yang komennya positif ya seneng Tapi kalo yang negatif yaudah dianggap biasa aja karena kan ga semua orang suka sama kita jadi ya dibikin sama Sebenernya kalo komen dibacanya ga bisa milih karena kan semuanya ada jadi otomatis ada yang bagus kebaca Yang ga bagus juga kebaca tapi yaudah santai aja Paling kalo misalkan ada komen-komen yang nyakitin banget kalo aku sih kalo ga aku blok ya aku apus Intro 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 Kalo penampilan untuk kerja kayak nyainya gitu aku ada fashion stylistnya Terus kalo misalkan kayak untuk main kayak sehari-hari kayak gitu aku sih lebih sendiri Intro Kalo ya kalo itu kan ada aja maksudnya kayak ada aja yang kasih kritik ada aja yang menguji Tapi kalo misalkan kadang-kadang ada kritikan yang menurut aku yang memang Oh iya bener ya aku lebih aku terima Tapi kalo misalkan kritikannya tapi juga menghina Nah aku paling kalo ga gitu udah aku abain sih gitu Intro Intro Sebenernya kalo dibilang trauma sih engga Cuman kan kadang-kadang kayak ada yang komen Kapan doang nyanyi lagu sendirinya gitu Terus aku kadang-kadang suka balas Ya sebenernya pengen Cuman kan kadang-kadang kita ga bisa memaksakan apa yang kita inginkan gitu Jadi ga bisa egois Kadang-kadang kayak setiap orang yang mengundang aku tuh Mereka lebih pengen nyanyiin lagu yang lagi rame aja yang lagi viral aja gitu Jadi ya kadang-kadang kan orang juga ga ngerti Kalo pengennya jojoin aja udah dulu sendiri semua Tapi kan kalo misalkan kayak lagu kita Orang ga suka atau orang ga tau lagunya gitu Jadi kita juga ga bisa paksain Tapi kalo gitu ya sebenernya aku lebih balik lagi sih Kebutuhannya apa yang dipengenin apa aku lebih ngikut Kalo beralih engga Tapi kalo mempelajari dan mendalaminya juga Mulai belajar Karena aku udah suka banget nyanyi Jadi kayaknya kalo untuk berpaling ke profesi yang lain engga Tapi kalo belajar profesi yang lain itu kenapa engga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!